Intro Kejadian kebakaran rumah terjadi di Jalan Tandang Raya Jumlang Candi Sari Kota Semarang Sini subuh tadi Kebakaran rumah menyebabkan satu orang menegak dunia yakni seorang nenek berusia 75 tahun yang diduga terjebak api di dapur rumah Kebakaran api juga merambat ke sebelah rumah yang ada di sekitarnya Pemadam kebakaran Semarang menerjukan 7 unit mobil pemadam kebakaran Api berhasil dipadamkan pukul setengah 6 waktu Indonesia Barat Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini Namun diduga terjadi akibat konsleting listrik Diduga akibat konsleting listrik 5 kios di pasar tradisional sayung gemak kudus terbakar Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Namun kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah Seorang pemuda penganggulan di Brebes harus berurusan dengan polisi Setelah diketahui mencuri sepeda motor milik seorang mahasiswa Tersangka mengaku nekat mencuri sepeda motor untuk digunakan sendiri Lantaran tidak dituruti oleh orang tuanya Seorang sopir angkot di ketangguan Brebes nekat mencuri besi bekisting cor dalam sebuah gudang Dengan menggunakan sebuah motor roda tiga Tersangka sempat dimasak oleh warga sekitar saat tertangkap basah Tersangka terancar pekurungan penjara hingga 7 tahun Seorang pemain bola yang didakwa telah melakukan penganiayaan dalam pertandingan sepak bola antar kampung di Purbalingga Di ponis bebas oleh Majelis Hakim setelah tidak terbukti dalam persidangan yang digelar di pengadilan negeri Purbalingga Sementara satu pemain lainnya di ponis bersalah dan diputus telah melakukan penganiayaan Meski sempat menjalani penahanan selama tiga bulan Keduanya langsung dinyatakan bebas setelah diponis oleh Majelis Hakim